Fiu, itu adalah penguasa kota Kaisar, Ling Luo. Yuji menghela nafas lega, menatap pria kekar dari kedalaman kota Kaisar Luo, matanya menunjukkan ekspresi santai. Molan dari Sekte Iblis tak terbatas dan penguasa kota-kota Kaisar, Ling Luo. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi merenung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tentu saja pernah mendengar tentang kedua orang ini dari Yuji. Molan adalah wakil pemimpin Sekte Iblis tanpa batas. Kultifasinya sudah berada pada tahap awal alam Dharma kosmik, dan kekuatannya tak terduga. Dan sebagai penguasa kota Kaisar Luo, kultifasi Ling Luo tidak lebih lemah dari Molan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dengan mudah menahan aura Iblis mengerikan yang sengaja dilepaskan Molan. Mereka berdua berada pada tahap awal alam Dharma kosmik, tetapi Zuawan dapat merasakan bahwa aura Ling Luo dan Molan sebenarnya lebih lemah dari Duan Zipeng. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun Duan Zipeng baru saja memasuki alam Dharma kosmik belum lama ini, kekuatan tempurnya sudah cukup mengesankan. Selain itu, ia memiliki senjata astral lengkap, cakra gelap, jadi kekuatan tempurnya mungkin lebih kuat dari yang dibayangkannya. Di langit di atas alun-alun, awan hitam tebal dan lengket tiba-tiba menghilang, menampakkan sekelompok orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan kulit pucat. Ia mengenakan jubah panjang bergaris-garis hitam, dan rambut hitamnya yang sebahu sedikit keriting. Aura iblis yang mengepul menyelubungi lelaki parubaya itu, bagaikan ular-ular berbisa yang siap memburu, mengunci makhluk hidup apapun yang menatapnya. Di alun-alun, banyak kultifator yang sengaja menghindari menatap lelaki parubaya itu, tidak berani menatapnya terang-terangan. Dan dia adalah wakil pemimpin sekte setan tanpa batas, Molan. Ketika Ling Luo memanggil nama Molan, terdengar kegaduhan di alun-alun. Bagaimanapun, sekte iblis tanpa batas memiliki reputasi yang hebat di wilayah Nuwa. Tentu saja, reputasinya pada dasarnya buruk, cukup untuk digambarkan sebagai terkenal jahat. Para pembudidaya iblis dari sekte iblis tanpa batas itu kejam dan tidak berperasaan, melakukan hal-hal sesuka hati mereka, tanpa ada dasar. Mereka akan membunuh jika ada sedikit perselisihan. Pada dasarnya, mereka adalah sekelompok karakter yang tidak dapat dipahami dan merepotkan yang tidak dapat diprovokasi. Baru saja, di salah satu dari tujuh kekuatan lainnya, mustahil bagi seorang ahli alam dharma kosmik untuk dengan sengaja melepaskan aura yang tidak bersahabat kepada begitu banyak kultifator yang berpartisipasi dalam kompetisi. Molan menatap Ling Luo dengan acu-ta'acu, lalu menganggup dan berkata, Memang sudah lama sekali. Aku hampir membunuhmu saat itu. Kata-kata Molan sangat mengejutkan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di alun-alun tercengang. Beberapa tatapan mereka terus beralih antara Molan dan Ling Luo. Tampaknya sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi di antara mereka berdua saat itu. Ling Luo terbatuk pelan. Raut wajahnya tidak terlalu baik. Dia berkata, Itu sudah menjadi masalah masa lalu. Apa gunanya membicarakannya? Sekarang tim Sekte Setan tak terbatas telah tiba. Tim yang memasuki pegunungan gagak emas dari kota di Luo pada dasarnya adalah seluruh tim Sekte Setan tak terbatas. Semua orang ada di sini. Molan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia melirik Ling Luo tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mendarat di lapangan di Luo. Saat tim Sekte Iblis Tanpa Batas mendarat di alun-alun di Luo, tim di sekitarnya mundur satu demi satu seolah menghindari wabah, menjaga jarak tertentu dari tim Sekte Iblis Tanpa Batas. Hmm, itu benar-benar dia. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan memilih pintu masuk kota di Luo. Pandangan Zuawan jatuh pada sosok di belakang tim Sekte Iblis Tanpa Batas. Matanya tak bisa menahan diri untuk menyipit. Ada lebih dari sepuluh orang dalam tim Sekte Iblis Tanpa Batas. Pada dasarnya, mereka semua mengenakan jubah hitam. Gaya berpakaian mereka sangat mirip, tetapi ada seorang pria dalam tim yang berbeda. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki pedang panjang di pinggangnya. Dia tidak memiliki sedikitpun aura Iblis dari seorang kultifator Iblis. Sun Ting. Pria berjubah putih itu berdiri dengan tenang di belakang molan. Tatapannya tenang seperti sumur kuno Tanpa Riak. Di An Sen. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengenali identitas pria berjubah putih itu. Dia adalah Di An Sen, peringkat kelima belas dalam daftar surgawi alam luar. Selama pertempuran makam, Di An Sen telah menjelajah bersama dengan Su Zou dan yang lainnya. Kemudian, karena Su Zou dan Ziyu pergi sendiri, Di An Sen, Fudi, dan yang lainnya berpisah. Jelas saja, Di An Sen seharusnya mendapat tempat dari Sekte Iblis Tanpa Batas. Adapun Su Zou dan Ziyu, mereka berdua meninggalkan kota di Luo agar tidak bertemu Zuawan terlebih dahulu. Mereka pergi ke dua kota besar yang berbeda sebagai pintu masuk ke pegunungan Wu Jin. Meskipun penampilan Di An Sen telah diubah dengan hati-hati, Zuawan mengingat auranya dengan jelas. Tentu saja, Zuawan juga mengerti bahwa selain Dewa Dian, mungkin ada jenius lain di daftar surgawi alam luar yang tersembunyi di lapangan Di Luo. Hanya saja kebanyakan dari mereka tidak setenar Dewa Dian. Siapa orang ini? Orang nomor satu di generasi muda Sekte Setan Tanpa Batas, penyihir paling terkenal di alam nua, Terate Hitam, mengikuti di belakang orang ini dengan patuh. Suara terkejut Duan Muki terdengar dari belakang. Duan Muki tentu saja juga memperhatikan pemuda misterius berjubah putih itu. Pandangannya tak dapat tidak jatuh pada wanita berjubah hitam yang sopan di belakang pemuda berjubah putih itu. Ada kengerian yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. Terate Hitam adalah orang nomor satu dari generasi muda Sekte Iblis di alam nua. Kekuatannya sangat dahsyat. Meskipun dia tidak masuk dalam daftar surgawi alam luar, kesenjangan antara dia dan para jenius di bagian bawah daftar tidak terlalu besar. Namun, seorang wanita sombong yang bisa memandang rendah sebagian besar generasi muda di alam nua sebenarnya berdiri di belakang pemuda berjubah putih dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya. Sungguh langka melihat pemandangan seperti itu. Mata indah Yuji sedikit mengernyit. Dia juga sangat penasaran dengan pemuda berjubah putih yang berdiri di antara molan dan Terate Hitam. Namun, dia memikirkan banyak hal dalam benaknya, tetapi dia tidak dapat menemukan kejeniusan yang cocok dengan orang ini. Setelah tim Sekte Iblis tanpa batas mendarat di alun-alun, Ling Luo menghela nafas ringan lalu berkata dengan suara lantang, semuanya, selamat datang di kota di luo. Semua orang tahu tujuan datang ke kota di luo. Semua orang tahu, hari ini adalah awal perburuan besar. Hari ini, Ling Luo berharap semua orang menang dan memperoleh kesempatan besar di Pegunungan Wujin. Setelah Ling Luo mengucapkan beberapa kata sopan, dia mulai memperkenalkan aturan perburuan besar secara terperinci. Zuawan berdiri diam di dalam tim dan mendengarkan dengan saksama. Saat Ling Luo menjelaskan, dia memiliki sedikit pemahaman tentang aturan perburuan besar. Konon katanya ada lebih dari 10 ribu tim dari berbagai kekuatan yang berkumpul dari seluruh wilayah Nuwa. Kekuatan besar dan kecil bercampur menjadi satu. Tim-tim ini tersebar di tujuh kota besar, dan masing-masing kota merupakan pintu masuk ke Pegunungan Wujin. Mereka siap untuk bertanding dengan sengit. Area aktivitas utama babak pertama adalah tujuh kota raksasa, dan batasnya berjarak 10 miliar mil dari Pegunungan Wujin. Sebelum babak pertama berakhir, tim terkait akan langsung tereliminasi jika meninggalkan area tersebut tanpa izin. 4.202 Namun, bahkan Cosmos Tribulation Liquid merupakan bahan kultivasi yang sangat penting bagi para ahli Cosmos Tribulation. Selain itu, jumlah yang dihasilkan di Cosmos World tidak banyak, sehingga para ahli Cosmos Tribulation jarang memberikan cairan suci ini kepada orang lain untuk dikultivasi. Sunting Tentu saja, Cosmos Tribulation Liquid bahkan lebih berguna bagi para kultivator di bawah level Cosmos Tribulation. Cairan ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka dan bahkan memungkinkan mereka untuk terlahir kembali dan menjadi baru. Hal ini terutama berlaku bagi para kultivator transformasi bintang kuno. Dikatakan bahwa semakin banyak cairan kesengsaraan kosmos yang mereka serap, semakin tinggi peluang mereka untuk menembus kesengsaraan kosmos. Selain itu, setelah maju ke kesengsaraan kosmos, kekuatan mereka akan jauh lebih kuat daripada para ahli kesengsaraan kosmos biasa. Tentu saja, Cosmos Tribulation Liquid tidak hanya diciptakan oleh manusia. Ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan, seluruh hundred outer domains adalah tanah tandus dan tandus dengan bencana yang tak ada habisnya. Kondisinya sangat keras. Selama bencana yang mengerikan, beberapa tempat secara alami akan menghasilkan sejumlah besar cairan kesengsaraan kosmos. Selain itu, efek cairan kesengsaraan kosmos yang terbentuk secara alami dari kesengsaraan surgawi seringkali lebih jelas dan kuat daripada yang diciptakan oleh manusia. Menurut pengantar Ling Luo, ada banyak reruntuhan kuno di Pegunungan Golden Crow. Di reruntuhan itu, ada banyak cairan kesengsaraan kosmos yang terbentuk ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan. Aturan tahap pertama sangat sederhana. Tim yang memasuki Pegunungan Golden Crow harus berusaha keras untuk menemukan kosmos tribulation liquid. Jika mereka ingin berhasil maju, mereka membutuhkan setidaknya 10 ribu kosmos tribulation liquid. Batas waktunya adalah satu bulan. Jika jumlah kosmos tribulation liquid yang Anda miliki tidak dapat mencapai standar dalam bulan ini, Anda akan langsung tereliminasi. Tentu saja, jika Anda menghadapi bahaya yang sebenarnya, Anda dapat meninggalkan Golden Crow Mountain Rank lebih awal. Tentu saja, itu juga akan dianggap sebagai eliminasi. Ekspresi Ling Luo tenang. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya. Seketika, banyak pelayan tinggi keluar dari balik tirai di belakangnya. Para pelayan ini memegang nampan kayu hitam dengan kedua tangan. Di nampan tersebut, ada gelang perak. Warna dan gaya gelang pada setiap baki sama persis. Ini adalah gelang rekor. Pada saat yang sama, ini juga merupakan artefak spasial. Cairan kesengsaraan kosmos yang kamu peroleh harus ditempatkan di gelang ini. Jika ada yang menyembunyikannya secara diam-diam, mereka akan segera disingkirkan. Selain itu, ada susunan teleportasi di gelang itu. Jika kamu menghadapi krisis hidup dan mati, kamu dapat mengaktifkan susunan di gelang itu dan segera berteleportasi kembali ke kota di Luo dari Pegunungan Golden Crow. Gelang ini adalah bukti masukmu ke Pegunungan Golden Crow. Tukarkan dengan medali masuk di tanganmu. Setelah Ling Luo selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok pelayan di belakangnya berjalan ke alun-alun. Mereka memberikan gelang-gelang itu kepada para kultifator yang memiliki papan nama. Zuawan menyerahkan dua token masuk kepada pelayan di depannya. Dia mengambil dua gelang dan menyerahkan salah satunya kepada Sun Ling Yun, yang berada di sampingnya. Dia menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksa gelang-gelang itu. Memang, dia menemukan aray teleportasi di dalamnya. Selain teleportation aray, ada banyak batasan yang sangat indah di gelang itu. Levelnya hampir di second firmament of eternal grade. Semuanya, silakan pergi ke Istana Dewa di Luo setelah kalian mendapatkan gelangnya. Formasi teleportasi di Istana Dewa akan membawa kalian ke Pegunungan Wujin, yang merupakan yang paling dekat dengan kota di Luo. Sambil berbicara, Ling Luo memimpin sekelompok orang dan menuju ke Istana Ilahi di Luo. Istana Dewa di Luo tidak jauh. Setelah beberapa saat, sekelompok orang mendarat di depan Istana Dewa yang megah. Seluruh tubuh Istana Dewa terbuat dari batu-batu Dewa Emas, memancarkan cahaya emas alami, menambah aura yang mulia. Muki, kamu adalah kakak tertua. Kamu harus memimpin orang-orang lainnya dengan baik. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengatasinya, jangan memaksanya. Pergilah segera. Bagaimanapun, keselamatan adalah hal yang paling penting. Di depan Istana Dewa, Yuji mulai menasihati Duan Muki. Duan Muki menganggup berulang kali dan menepuk dadanya sebagai jaminan. Setelah Yuji selesai menasihati, matanya yang indah melirik Zuawan. Dia ragu sejenak dan berkata, Zuawan, meskipun aku tahu kamu tidak sederhana, para jenius muda dari tujuh kekuatan utama tidaklah sederhana. Kamu tidak harus berjuang untuk tempat pertama di pavilion kuno Giyok Ilahi. Lakukan apa yang kamu bisa. Jika kamu benar-benar tidak sanggup, janganlah memaksakan. Zuawan menganggup. Dia tentu saja mengerti arti dibalik kata-kata Yuji. Yuji sangat menghargai Duan Muki, Luan Yu, dan yang lainnya. Dia melihat mereka sebagai harapan pavilion kuno Giyok Ilahi di masa depan. Tentu saja dia tidak ingin Duan Muki dan yang lainnya mati di pegunungan Golden Crow. Oleh karena itu, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukannya. Ayo masuk. Pada saat ini, suara Ling Luo terdengar lagi. Kemudian, pintu besar Istana Dewa terbuka. Para kultifator yang mengenakan gelang mengikuti tim mereka dan memasuki Istana Dewa. Duan Muki, Luan Yu, dan yang lainnya bertukar pandang dengan Yuji dan mengikuti arus orang-orang ke dalam Istana Dewa. Setelah memasuki Istana Dewa, sebuah koridor panjang muncul di depan mereka. Saat mereka terus berjalan di koridor, mereka menyadari bahwa para penggarap di sekitar semakin sedikit hingga hanya mereka berlima yang tersisa. Apa yang sedang terjadi? Di mana yang lainnya? Di antara kelima orang itu, seorang pemuda dengan bekas luka di wajahnya sedikit berubah ekspresinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya ini bernama Zou Yu. Di antara generasi muda pavilion kuno Giyok Ilahi, bakat dan kekuatannya hanya kalah dari Duan Muki dan Luan Yu. Ekspresi Duan Muki dan Luan Yu juga sedikit berubah. Jelas ada begitu banyak kultifator yang memasuki koridor ini yang mengarah ke kedalaman Istana Suci bersama mereka di awal. Mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Hanya menyisakan mereka berlima di tim pavilion kuno Giyok Suci. Apa yang perlu dikejutkan? Kalian benar-benar bodoh. Tidak bisakah kalian melihat bahwa koridor ini adalah koridor teleportasi. Dan itu adalah jenis yang teleportasinya acak. Tim lain pasti telah diteleportasi ke tempat lain. San Lingyun memegang tangan Zou Wan dan menatap Duan Muki dan dua orang lainnya yang ribut tanpa alasan. Wajah Duan Muki dan dua orang lainnya sedikit memerah, dan mereka sedikit kesal. Kultifasi gadis kecil ini jelas tidak setinggi itu, tetapi dia benar-benar berani menguliahi mereka. Tentu saja aku tahu itu. Karena kalian meminjam kuota pavilion kuno Giyok Ilahi, maka kalian harus mendengarkan pengaturan kami. Sekarang aku sudah menjadi ketua tim ini, setelah memasuki pegunungan Golden Crow, kalian harus mendengarkan aku. Duan Muki menatap Zou Wan dengan ekspresi tegas yang tidak menerima bantahan. San Lingyun cemberut dan mengepalkan tangannya. Saat dia hendak membuka mulut untuk membantah, dia dihentikan oleh Zou Wan. Baiklah, kami akan mengandalkan saudara Duan untuk periode waktu ini. Zou Wan berkata sambil tersenyum. Gunung tujuh emosi dan enam keinginan berada sangat dalam di pegunungan Golden Crow. Babak pertama perburuan besar berada di pinggiran pegunungan Golden Crow. Zou Wan tidak memiliki cara untuk bersentuhan dengan gunung tujuh emosi dan enam keinginan. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak peduli siapa pemimpinnya, selama mereka berhasil maju ke babak pertama. Duan Muki menatap Zou Wan dengan heran. Awalnya dia mengira Zou Wan akan menunjukkan ekspresi tidak puas, tetapi dia tidak menyangka Zou Wan akan bersikap begitu tenang. Sikap Zou Wan yang begitu tenang membuatnya sedikit tidak senang. Sepertinya orang ini tidak punya kemampuan apapun. Dia benar-benar mengakui kekalahannya begitu cepat. Kalau dipikir-pikir lagi, alasan mengapa dia mampu bertahan tanpa cedera di bawah aura iblis di Alun-Alun Diluo mungkin karena dia mengandalkan beberapa harta karun yang mampu menahan aura iblis itu. 4203 Ketika tim dari paviliun kuno Giyok Ilahi akhirnya keluar dari koridor, mereka merasakan bahwa pemandangan di depan mereka telah berubah. Mereka tidak lagi berada di lingkungan koridor yang gelap, tetapi telah memasuki pegunungan gagak emas. Pegunungan Golden Crow dipenuhi dengan pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi, gunung-gunung yang saling tumpang tindih, kabut abadi, dan tebing-tebing yang tajam. Seluruh pegunungan itu tak terbatas, seolah-olah tidak ada ujungnya. Kadang-kadang, suara lolongan yang memekakkan telinga dan menakutkan terdengar dari kedalaman pegunungan. Suara yang menakutkan itu membentuk gelombang suara tak terlihat yang menyapu, menggetarkan hati orang-orang yang mendengarnya. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Di depan tim, wajah Duan Muki sangat serius, dan telapak tangannya sedikit berkeringat. Meskipun lolongan binatang buas itu sangat jauh dari mereka, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan pemilik binatang buas itu. Hanya gelombang suara itu saja sudah membuat kulit kepalanya geli. Jika dia berhadapan langsung dengan binatang raksasa itu, dia takut dia akan mati. Semuanya, pegunungan Golden Crow penuh dengan bahaya. Meskipun kita hanya berada di pinggiran, kita tidak boleh meremehkannya. Kita harus bertindak hati-hati, dan jangan bertindak gegabuh. Duan Muki berkata dengan suara rendah. Luan Yu dan Zou Yu menganggup cepat, dan mata mereka dipenuhi dengan kegugupan yang kuat. Kekuatan kultivasi mereka hanya bisa dianggap di bawah rata-rata di tim perburuan besar. Tim manapun yang mereka hadapi akan lebih kuat dari mereka, jadi mereka harus bertindak hati-hati. Sun Ting Zou Wan menatap Duan Muki yang gugup dan dua orang lainnya, lalu diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dengan penampilan dan mentalitas mereka saat ini, mereka mungkin tidak akan lolos babak pertama. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan berpisah. Ini adalah jimat biok komunikasi milikku. Pada hari terakhir, atau jika kamu dalam bahaya, kamu dapat menggunakan jimat biok komunikasi ini untuk menghubungiku, dan aku akan bergegas menemuimu. Zou Wan mengeluarkan jimat biok komunikasi dan melemparkannya ke Luan Yu. Kau tidak ikut dengan kami. Mata indah Luan Yu membelalak saat dia bertanya dengan tidak percaya. Hem, aku tidak akan pergi denganmu. Selamat tinggal. Setelah Zou Wan selesai berbicara, dia membawa San Ling Yun dan terbang ke arah lain dari pegunungan Golden Crow. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke kedalaman hutan lebat. Duan Muki, Luan Yu, dan Zou Yu saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Zou Wan akan berpisah dengan mereka begitu mereka memasuki pegunungan Golden Crow. Ini, mereka terlalu tidak bertanggung jawab. Meskipun mereka mungkin tidak terlalu kuat, mereka masih memiliki kekuatan dalam jumlah. Sekarang, tim kita hanya memiliki tiga orang. Zou Yu berkata dengan sedikit marah. Duan Muki dan Luan Yu juga cukup marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, Zou Wan dan yang lainnya sudah pergi jauh. Jelas mustahil bagi mereka untuk mengejar mereka. Huff, dua tempat yang kami berikan kepada mereka terbuang sia-sia. Tim kami tidak punya harapan. Duan Muki menghantamkan tinjunya ke pohon tua di sampingnya. Ia sangat marah. Kakak senior Duan, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Selama bulan ini, cobalah untuk berhati-hati sebisa mungkin dan hindari bentrok dengan tim lain. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan cairan kesengsaraan kosmik, tetapi jika tidak, jangan memaksakannya. Luan Yu mendesah. Itulah satu-satunya cara. Duan Muki agak putus asa. Kemudian, dia membawa Zou Yu dan Luan Yu ke arah lain. Mereka benar-benar kecewa dengan Zou Wan. Murid, apakah benar-benar tidak apa-apa jika kita berpisah dengan mereka begitu saja? Di atas pohon tua yang mengjulang tinggi, Zou Wan dan San Ling Yun berhenti. San Ling Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakangnya. Matanya yang besar dan berair penuh dengan kekhawatiran. Mata Zou Wan tampak tenang saat dia berkata, Tuan, jangan khawatir, jimat biokomunikasi mereka memiliki formasi teleportasi sementara yang telah kusiapkan. Jika mereka dalam bahaya, mereka benar-benar dapat menghubungiku. Aku tentu akan pergi dan menyelamatkan mereka. Lagi pula, kita tidak mengenal mereka. Selain itu, mereka terlalu lemah. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan tidak efisien untuk bertindak bersama. Lagi pula, beberapa hal tidak mudah dilakukan. Mata San Ling Yun yang besar dan berair berputar saat dia tersenyum dan berkata, Murid, kamu ingin menemukan cairan kesengsaraan kosmik sebanyak mungkin dan menggunakannya untuk dirimu sendiri. Zou Wan tersenyum dan berkata, Penguasa kota di Luo, Ling Luo, berkata bahwa syarat untuk melewati tahap pertama adalah 10.000 tetes cairan kesengsaraan kosmik. Dengan kata lain, kita hanya perlu mengumpulkan 10.000 tetes cairan kesengsaraan kosmik dan menaruhnya di gelang. Bukankah itu milik pemenang secara default? Mata indah San Ling Yun berbinar. Dia akhirnya tahu apa yang direncanakan Zou Wan. Murid, Ling Luo juga mengatakan bahwa kita tidak bisa menyembunyikan cairan kesengsaraan kosmik. Jika kita melakukannya, kita akan segera disingkirkan. Kata San Ling Yun sambil mengerutkan kening. Zou Wan tersenyum tipis dan berkata, Ini memang masalah besar bagi kontestan lain. Namun, itu bukan masalah bagiku. Di gelang ini, ada formasi pengawasan yang sangat indah dan rumit yang tersembunyi. Meskipun aku tidak bisa menghancurkan formasi pengawasan ini, aku bisa memblokirnya untuk sementara waktu. Saya masih dapat memblokirnya untuk jangkau waktu tertentu. Mendengar ini, San Ling Yun akhirnya mengerti mengapa Zou Wan ingin meninggalkan tim. Duan Muki, Luan Yu, dan yang lainnya tidak berteman dengan mereka. Jika mereka tidak meninggalkan tim, akan sulit bagi mereka untuk menyembunyikan cairan kesengsaraan kosmik. Begitu mereka mengetahuinya, Duan Muki dan yang lainnya mungkin akan melaporkan mereka. Ada banyak peninggalan kecil yang sudah rusak di pegunungan Golden Crow. Peninggalan-peninggalan ini ditinggalkan sejak zaman kuno. Tentu saja, karena lingkungan di zaman Purbakala terlalu keras, warisan dan harta karun dalam relik kecil ini pada dasarnya hancur. Namun, hal-hal baru lahir di dalamnya. Ini adalah cairan kesengsaraan kosmik. Zou Wan dan San Ling Yun berlari sepanjang jalan. Di bawah bimbingan teknik bahasa spiritual San Ling Yun, mereka tiba di relik terdekat. Ini adalah rawa yang cukup luas. Di permukaan air yang gelap, ada kabut ungu hitam yang pekat. Selain itu, ada bau yang tidak sedap dan memuatkan yang berasal dari rawa tersebut. Ini racun. Racun yang sangat beracun. Murid, berhati-hatilah. San Ling Yun menatap kabut hitam keungguan aneh yang menyelimuti rawa di depannya. Wajah kecilnya penuh dengan kesungguhan. Zou Wan tersenyum tipis. Setelah mengirim San Ling Yun ke alam semesta paralel, dia bergegas ke kedalaman rawa. Begitu ia memasuki rawa, kabut asap mengepul menyerbu titik akupuntur Zou Wan bagaikan belatung dalam mayat. Zou Wan tidak menghentikannya. Sebaliknya, ia mengaktifkan teknik primordial-primordial. Seketika, racun-beracun itu disempurnakan oleh teknik primordial-primordial. Teknik primordial-primordial memiliki karakteristik mampu menyerap segalanya. Apapun yang menjadi ancaman, begitu masuk ke tubuhnya, pada dasarnya akan sepenuhnya disempurnakan oleh teknik primordial-primordial, entah itu gas beracun, jiwa ilahi, atau apapun. 4.204 Di kedalaman rawa, sekelompok orang bergerak maju dengan hati-hati. Total ada tujuh orang dalam kelompok ini, dan mereka semua memiliki kekuatan ilahi yang membentuk membran energi di sekitar tubuh mereka untuk melawan racun di sekitar mereka. Orang yang memimpin adalah seorang wanita muda yang bertubuh seksi dan berwajah cantik. Sang kultifator wanita menata pria bermata licik di sampingnya dan mengerutkan kening, Liu Hou, apakah kamu yakin ada reruntuhan di kedalaman rawa ini? Ya, rawa ini memang aneh. Kami telah menjumpai banyak binatang buas dan monster. Kami juga telah berjalan begitu lama, tetapi kami belum melihat bayangan reruntuhannya. Seorang pemuda kekar lainnya mengeluh dengan sedikit ketidakpuasan. Pria bermata licik bernama Liu Hou itu segera berkata, kakak senior tertua, jangan khawatir. Pasti ada reruntuhan di rawa ini. Kalian semua tahu bahwa reruntuhan pegunungan Golden Crow ada di tempat yang berbahaya. Rawa ini tidak sederhana. Selain itu, saya mendengar dari seorang saudara senior yang berpartisipasi dalam perburuan besar terakhir bahwa reruntuhan di rawa ini benar-benar ada. Mendengar ini, kultifator wanita dengan sosok seksi itu masih sedikit ragu, tetapi dia tidak membantah. Dia juga tahu bahwa Liu Hou ini memiliki jaringan yang baik di sekte tersebut, jadi informasi yang dapat dia kumpulkan secara alami jauh lebih banyak daripada mereka. Hah, lihat, sepertinya ada sesuatu di depan kita. Tiba-tiba seseorang di dalam kelompok itu berseru, yang langsung menarik perhatian yang lain. Di kedalaman kabut tebal di depan, ada bayangan seperti pilar yang berdiri di sana dengan tenang untuk waktu yang lama. Ayo kita lihat. Kultifator wanita seksi itu memberi perintah, dan kelompok itu mempercepat langkah. Setelah beberapa saat, mereka mendekati bayangan hitam yang kabur itu. Baru kemudian mereka menyadari bahwa itu adalah pilar batu yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Di permukaan pilar batu itu, ada berbagai macam binatang aneh yang terukir di atasnya. Di antara ukiran binatang aneh itu, ada pola aneh. Di balik pilar batu, ada reruntuhan yang tampak seperti istana. Ini, ini benar-benar reruntuhan. Liu Hou, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Semua orang dalam kelompok itu bersorak dan bergegas menuju reruntuhan di balik pilar batu. Bahkan kultifator wanita seksi itu pun tidak terkecuali. Liu Hou mengikuti dari belakang, dengan dingin mengawasi kelompok itu memasuki reruntuhan. Area reruntuhan itu cukup luas, dan dari berbagai tanda, dapat diketahui bahwa reruntuhan itu dulunya merupakan sekelompok istana yang sangat besar. Cairan kesengsaraan Kian Kun biasanya ditemukan di dasar reruntuhan ini. Semua orang mulai menggali reruntuhan itu, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Liu Hou berdiri diam di dekat pilar batu. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melewati pilar batu. Sebaliknya, dia mengeluarkan cakram hitam pekat. Kultifator wanita seksi itu adalah orang pertama yang menyadari bahwa Liu Hou tidak ada di sana. Dia segera menoleh ke belakang dan melihat ada yang salah dengan ekspresi Liu Hou. Liu Hou melemparkan cakram di tangannya. Seketika, pilar batu kuno dan berbintik-bintik itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Binatang-binatang aneh yang terukir di permukaan pilar-pilar batu itu tampak hidup kembali. Mereka benar-benar melompat keluar dari pilar-pilar batu itu satu persatu, mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Liu Hou, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah cantik sang kultifator wanita bertubuh seksi itu sedikit berubah, dan dia tak dapat menahan diri untuk memarahi lelaki bermata licik di balik pilar batu itu. Anggota lain yang menggali reruntuhan juga bereaksi terhadap situasi tersebut. Melihat binatang buas yang mengerikan itu menerkam mereka satu demi satu, wajah mereka menjadi jelek. Mereka tentu saja juga melihat Liu Hou di balik pilar batu dengan senyum dingin di wajahnya. Dikombinasikan dengan kata-kata kultifator wanita, mereka tentu saja mengerti bahwa semua ini adalah perbuatan Liu Hou. Hei hei, aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin menggunakanmu sebagai korban hidup. Liu Hou tertawa terbahak-bahak. Apa, apa maksudmu? Apakah reruntuhan ini palsu? Di reruntuhan itu, seseorang berteriak dengan ekspresi yang tidak wajar. Palsu. Tidak. Tidak. Aku tidak berbohong padamu. Reruntuhan ini nyata. Hanya saja reruntuhan ini sedikit istimewa. Pembatasan pada permukaan reruntuhan ini tidak biasa. Mereka membutuhkan sejumlah pengorbanan untuk membukanya. Dan sekarang, kau telah menjadi kunci untuk membuka reruntuhan ini. Nikmatilah saat-saat terakhir ini. Hahaha. Liu Hou tertawa sinis. Mengaum. Mengaum. Raum. Binatang-binatang buas yang mengerikan terbang mendekat, memamerkan taring-taring mereka dan mengacungkan cakar-cakar mereka saat menyerang orang-orang di reruntuhan. Semua orang tidak punya pilihan selain mengeluarkan artefak dan metode ilahi mereka masing-masing untuk berjuang melawan binatang buas yang aneh dan kuat ini. Liu Hou, apakah kamu gila? Kita berasal dari sekte yang sama. Apa gunanya bagimu jika kau mengorbankan kami? Tanpa kami, kalian tetap tidak akan bisa melewati tahap pertama perburuan besar. Seorang pemuda berteriak panik. Liu Hou tertawa. Wajahnya mulai menggeliat, dan wajahnya yang tampak licik berubah menjadi seorang pemuda berkulit putih dengan hidung mancung. Aku bukan Liu Hou. Liu Hou yang asli sudah kubunuh diam-diam. Pemuda berhidung mancung itu tersenyum tipis. Siapa? Siapa kamu? Ekspresi kultifator wanita itu berubah drastis. Dia tidak menyangka orang ini adalah seorang penipu. Zhou Jin dari sekte Annihilation Reach. Pemuda berhidung mancung itu berkata perlahan. Begitu dia mengatakan hal itu, orang-orang yang berjuang di reruntuhan semuanya mengubah ekspresi mereka. Sekte Annihilation Reach. Kultifator wanita itu tersentak. Sekte Annihilation Reach berada di peringkat 30 teratas di antara banyak kekuatan di alam nua. Baik dari segi latar belakang maupun kekuatan, mereka jauh lebih kuat daripada sekte roh api. Di wilayah kota Diluo, sekte Annihilation Reach dapat dikatakan berada di posisi kedua setelah sekte iblis tanpa batas, prefektur Kitian, sekte pedang olas asi, dan sekte bela diri sejati. Mereka adalah tim kuat yang pasti akan lolos tahap pertama. Sang kultifator perempuan tidak menyangka kalau sekte roh api akan sebegitu sialnya hingga menjadi sasaran tim mengerikan seperti itu begitu mereka memasuki pegunungan emas hitam. Mana yang lain dari sekte Annihilation Reach? Kultifator wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan waspada setelah mengalahkan seekor binatang buas. Bibir Zhou Jin melengkung membentuk senyum mengejek. Menurut sekte roh api, kamu ini siapa? Kalian tidak layak masuk tim sekte Annihilation Reach. Aku bisa melakukannya sendiri. Yang lain sudah pergi mencari reruntuhan lainnya. Setelah aku membunuhmu dan mengumpulkan cairan kesengsaraan kosmik di reruntuhan ini, aku akan bertemu dengan mereka. Lalu, kau bisa pergi menemui Raja Neraka. Setelah berkata demikian, tangan kanan Zhou Jin memancarkan cahaya hitam aneh dan mendarat di pilar batu di depannya. Tiba-tiba, api putih menyembur keluar dari pilar batu dan berubah menjadi naga jiao api putih, menyembur keluar dari pilar batu. Tiba-tiba salah satu anggota tim di reruntuhan itu ceroboh dan naga api putih menemukan kesempatan untuk menerobos pertahanannya dan menelannya ke dalam perutnya. Teriakan terdengar, tetapi hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti tiba-tiba. Anggota tim itu langsung terbakar menjadi abu oleh api putih. Gelombang esensi menyatu ke dalam reruntuhan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sudah berakhir. Ketika anggota tim lainnya melihat betapa mengerikannya naga api itu, keputus asaan muncul di hati mereka. Senyum di bibir Zhou Jin makin lebar, namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan menatap ke dalam kabut tebal di belakangnya. Dia merasakan ada aura yang bergerak cepat ke arahnya. Wuss, wuss, wuss. Tiba-tiba, kabut tebal di belakangnya terhempas oleh semacam kekuatan, membentuk dua dinding kabut yang saling berlawanan. Seorang pemuda dengan ekspresi dingin bergegas dari salah satu jalan setapak di tengah. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan pilar batu. Dia melayang di udara dan menatap Zhou Jin dengan acuh-ta'acuh, yang ekspresinya sedikit berubah. 4205 Pemuda itu melayang di atas pilar batu. Racun di sekelilingnya tenggelam seolah-olah sedang menyembah seorang kaisar. Zhou Jin sedikit mengernyit. Ia menatap pemuda di atas pilar batu dan bertanya dengan dingin, Siapa kau? Pemuda itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Zhou Jin. Matanya menyala dengan cahaya dingin. Zhou Jin merasa dingin dan ekspresinya sedikit berubah. Indra perasanya cukup tajam. Dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya sangat kuat. Dia seharusnya berada di puncak alam transformasi bintang kuno. Zhou. Meskipun Jin juga berada di puncak alam transformasi bintang kuno, dia baru saja mencapai puncak alam transformasi bintang kuno. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada para kultifator alam transformasi bintang kuno biasa. Oleh karena itu, ketika dia merasakan bahwa pemuda itu juga berada di puncak alam transformasi bintang kuno, dia diam-diam mengeluh. Sejak pemuda di luar racun itu tentu saja Zhuawan. Dia pergi jauh ke dalam rawa dan akhirnya menemukan reruntuhan di bagian terdalam rawa. Oleh karena itu, dia langsung bergegas ke sana. Dia melirik Zhou Jin yang menatapnya dengan ketakutan, dan anggota sekte roh api yang terjebak di reruntuhan. Ekspresinya dingin. Ada cairan kesengsaraan kosmik di reruntuhan ini, kan? Tanya Zhuawan dengan tenang. Zhou Jin tertegun. Kemudian, ekspresinya berubah jelek. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan, saya Zhu Jin dari sekte puncak penghancuran dunia. Saya pikir Anda pernah mendengar tentang kekuatan sekte punggungan pemusnahan dunia, jadi silakan pergi demi sekte punggungan pemusnahan dunia. Ekspresi Zhuawan dingin. Dia menatap Zhou Jin yang gugup dan melanjutkan, Apakah kamu mengancamku? Dan apa itu sekte World Annihilation Reach? Aku belum pernah mendengarnya. Zhou Jin sangat marah. Jin sangat marah. Sekte puncak penghancuran dunia mereka adalah salah satu kekuatan teratas di kota di Luo. Namun, pemuda ini belum pernah mendengar tentang sekte puncak penghancuran dunia dan bahkan berani mengatakan apa itu. Tuan, saya tidak tahu Anda dari mana. Tetapi, perlu kalian ketahui bahwa sekte puncak penghancuran dunia kita setidaknya adalah salah satu dari sepuluh faksi teratas di kota Kaisar Luo dalam perburuan besar ini. Saya rasa kalian tahu makna dari kata-kata ini. Zhou Jin memperingatkan. Hanya. Zhou Jin baru saja selesai berbicara ketika hembusan angin yang mengerikan bertiup lewat. Kemudian, sebuah telapak tangan muncul di depannya seperti hantu. Zhou Jin meraum marah. Tanpa berpikir panjang, dia memanggil bintang tunggal natalnya. Zhou. Bintang kelahiran Jin berwarna putih. Saat bintang putih besar itu muncul, suhu di sekitarnya anjok. Segala sesuatu dalam radius beberapa ribu mil terpengaruh oleh suhu yang sangat rendah itu. Salju putih mulai turun, mengubah seluruh tanah menjadi dunia berwarna putih. Ketika Zhou Jin melihat pemuda di depannya tidak mengeluarkan bintang tunggal kehidupannya sendiri, tetapi juga terus menyerang dengan telapak tangan kanannya, tindakan yang tidak tahu apa yang baik untuknya itu menyebabkan dia memperlihatkan senyum sombong. Kaca. Tiba-tiba. Tiba-tiba, terdengar suara retakan yang menusup telinga di depannya. Kemudian, dia terkejut menemukan bahwa permukaan bintang kelahiran yang baru saja dia panggil tertutup retakan. Apa? Kau berada di puncak tahap transformasi bintang kuno, tapi kau bahkan tidak menggunakan bintang kelahiranmu, namun kau mampu menahan bintang kelahiranku dengan tangan kosongmu. Wajah Jin dipenuhi dengan keterkejutan. Monster macam apa ini? Bintang kelahiran adalah senjata terkuat dari seorang kultifator transformasi bintang kuno. Bahkan seorang kultifator kesengsaraan kian kuno tahap awal akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Namun, pemuda di depannya hampir saja mencabik-cabik bintang tunggal natal miliknya hanya dengan satu serangan telapak tangan. Ini terlalu mengerikan. Zuo. Ekspresi Wen tenang saat dia mengepalkan telapak tangan kanannya. Cahaya ungu kemasan samar berkedip, mengandung energi yang sangat mengerikan. Zuo. Teknik primordial-primordial tidak hanya menempa dasar kultifasi seseorang, tetapi juga meningkatkan dasar kultifasi, tubuh fisik, dan jiwa seseorang. Zuo. Dengan kekuatannya saat ini, tubuh fisiknya saja tidak takut pada kultifator tahap tengah kesengsaraan kian kun. Dari segi kekuatan keseluruhan, ia dapat menghancurkan kultifator manapun yang berada di puncak kesengsaraan kian kun. Tidak sulit untuk menolak bintang kelahiran seperti Zhou Jin, yang baru saja melangkah ke puncak tahap transformasi bintang kuno. Ledakan. Zuo. Tinju Wen mengenai bintang putih itu, dan terjadi ledakan yang memekakkan telinga di udara. Kemudian, bintang putih yang melayang di udara itu hancur berkeping-keping. Zuo. Ekspresi Jin berubah drastis. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan ekspresi putus asa. Petik 2. Ini. Tidak mungkin. Bintang tunggal kelahiranku. Rusak. Zuo Jin jatuh ke tanah dengan keadaan menyedihkan. Matanya terbuka lebar saat dia berteriak dengan gila. Namun, sebelum dia sempat selesai berteriak, sebuah kekuatan besar keluar dari lehernya. Dia dicengkeram erat oleh sebuah telapak tangan. Beraninya kau mengancamku saat kau begitu lemah. Saya mengagumi keberanianmu, kata Zuo. Wen mencengkeram leher Zhou Jin dengan tangan kanannya dan mengangkatnya dari tanah dengan satu tangan. Sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Rasa sakit yang hebat akhirnya membangunkan Zhou Jin. Tubuhnya bergetar, dan kegilaan di matanya digantikan oleh rasa takut. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Dia telah dengan mudah menghancurkan bintang kelahirannya. Bahkan jenius terkuat dari sekte gunung pemusnahan, Sang Yutang, tidak dapat melakukan itu. Petik 2. Jangan, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu semua cairan kesengsaraan Qian Kun di reruntuhan ini, teriak Zhou Jin. Pemuda di depannya ingin membunuhnya semudah menghancurkan semut. Dia benar-benar takut dibunuh. Berdebar. Dia sekarang ditekan oleh Aura Zhuawan dan tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan formasi teleportasi di gelangnya. Berdebar. Dengan kata lain, dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pandangan Zhuawan tertuju pada reruntuhan di balik pilar batu. Melihat sekelompok orang dari sekte roh api masih berjuang di penghalang, dia bertanya dengan acuh tak acuh, ada apa dengan mereka? Ada penghalang yang kuat di reruntuhan ini. Jika kau ingin membukanya, kau harus memiliki cukup banyak pengorbanan hidup. Mereka adalah pengorbanan hidup yang aku pancing masuk ke penghalang ini. Zhou Jin tersenyum ramah dan menjawab semua yang diketahuinya. Pahit. Orang-orang dari sekte roh api yang sedang berjuang tampak pucat. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Mereka baru saja lolos dari sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Lihat. Mereka tidak dapat lari dari nasib dikorbankan. Melihat Zuo Wen tidak akan ikut campur, kultifator wanita bertubuh seksi itu menggigit bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam, Teman, aku tahu relik yang lebih besar lagi. Selama kamu bisa menyelamatkan nyawa kami, kami bersedia menyerahkan informasi tentang relik itu kepadamu. Wen mengangkat alisnya. Zuo Wen tidak berniat menyelamatkan orang-orang ini ketika dia tahu bahwa mereka sedang digunakan sebagai korban hidup oleh Zuo Jin. 2. Setelah memasuki Great Hunting Ground, semua orang adalah musuh. Tidak ada moralitas atau keadilan yang bisa dibicarakan dalam pertarungan memperebutkan rampasan perang ini. Sekarang. Namun, pembudidaya wanita itu tiba-tiba menyebutkan bahwa dia memiliki informasi tentang reruntuhan yang lebih besar, yang membangkitkan minatnya. 2. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Zuo Wen acuh tak acuh. Perempuan. Siu mendesah pelan. Dia merentangkan telapak tangannya yang terbuat dari batu giok dan selembar batu giok muncul di telapak tangannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Informasi tentang reruntuhan itu ada di dalam selembar batu giok ini, tetapi kita sekarang terjebak di dalam penghalang, jadi selembar batu giok ini tidak dapat diberikan kepadamu. Jadi. Zuo Wen tampak berpikir. Melihat orang-orang dari Sektero Api tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia berkata kepada Zuo Jin, Kamu mengaktifkan penghalang itu. Hentikan. 4.206 Zuo Jin tersenyum pahit dan berkata, Rekan kultifator, Saya tidak memasang penghalang ini, jadi saya tidak bisa membukanya. Saya hanya bisa menghentikan ritual pengorbanan di dalam penghalang. Kalau begitu, Hentikan dulu ritual pengorbanannya. Kata Zuo Wen acuh tak acuh. Kami. Setelah itu, Zuo Jin mendesapelan dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Binatang-binatang aneh di reruntuhan itu runtuh satu demi satu, berubah menjadi gelombang energi yang menyatu kembali ke pilar batu. Ketika. Orang-orang dari Sektero Api terjatuh ke tanah, wajah mereka tampak rileks setelah terlahir kembali. Zuo. Wen melepaskan gelang Zuo Jin dan menyegelnya. Kemudian, dia berjalan mengelilingi reruntuhan dan memeriksanya dengan saksama. Rekan Kultifator, jangan buang-buang energi Anda. Penghalang ini sangat kuat. Bahkan Master Array Ilahi di Cakrawala pertama tingkat abadi mungkin tidak dapat menghancurkannya. Jika Anda menghancurkannya dengan kekuatan kasar, seluruh reruntuhan akan runtuh, dan cairan kesengsaraan kosmik di dalamnya akan menghilang. Zuo Jin mengingatkannya. Petik 2. Maksudmu jika aku ingin menghancurkan penghalang ini, aku harus mengorbankan orang-orang ini. Kata Zuo Wen acuh tak acuh. Zuo Jin mengangguk sedikit, diam-diam menyetujui kata-kata Zuo Wen. Orang-orang dari Sektero Api tiba-tiba menjadi gugup. Mereka akhirnya lolos dari mulut harimau. Mungkinkah mereka tidak bisa lolos dari kematian pada akhirnya? Yang mulia, Anda berjanji kepada saya. Sang pembudidaya wanita bertubuh seksi menggigit bibir bawahnya dan memohon dengan nada memohon. Zuo Wen mengabaikan kultifator wanita itu. Pandangannya jatuh pada penghalang di depannya saat dia diam-diam menyimpulkan dalam hatinya. Level Rai Dao miliknya telah mencapai puncak cakrawala pertama tingkat abadi. Dia masih memiliki keyakinan dalam menembus penghalang ini, tetapi dia membutuhkan waktu. Huo Sektero Api melihat bahwa Zuo Wen terus-menerus memeriksa penghalang dan tidak menunjukkan tanda-tanda mengorbankan mereka. Mereka semua menghela napas lega dalam hati mereka. Apakah dia berencana untuk mendobrak penghalang ini sendiri? Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Zuo Jin sedikit mengernyit dan langsung menebak maksud Zuo Wen. Sudut mulutnya sedikit berkedut, dan dia sedikit mencibir. Zuo Wen berjalan mengitari penghalang tiga kali dan sekali lagi tiba di depan pilar batu yang berdiri di garis depan reruntuhan. Dia Ia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas relief di permukaan pilar batu. Ia dengan hati-hati merasakan tekstur relief itu, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Dia Ia duduk bersila di depan pilar batu dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Pola-pola susunan muncul dari tangannya seperti sisik ikan. Ini Setelah pola susunan yang rapat meninggalkan tangan Zuo Wen, pola itu menempel di permukaan pilar batu seperti belatung. Ketika Setelah itu, permukaan pilar batu itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Relief-relief itu tampak hidup saat terlepas dari pilar batu itu dan mengeluarkan suara teriakan ketakutan. Tetapi Rune Formasi yang tak terhitung jumlahnya disusun dan dikombinasikan untuk membentuk sangkar yang tidak bisa dihancurkan, yang menahan dengan kuat binatang-binatang aneh ini di dalam pilar-pilar batu. Hanya Rune Formasi mulai berubah, membentuk bila-bila aneh dan mengerikan yang membombardir ukiran-ukiran binatang buas aneh. Diiringi dengan auman mereka yang menakutkan, tubuh binatang buas itu mulai meredup dan berubah menjadi transparan. Raungan mereka juga berangsur-angsur melemah, dan pada akhirnya, mereka benar-benar menghilang. Setelah binatang-binatang aneh itu menghilang, ukiran-ukiran pada permukaan pilar-pilar batu itu pun rontok satu per satu, sehingga memperlihatkan wujud asli pilar-pilar batu itu. Penampilan pilar batu itu benar-benar dipenuhi dengan cahaya hijau zamrut yang berkilauan. Pilar itu seperti batu giyok paling berharga dan sempurna di dunia, hangat dan elegan. Ini Permukaan pilar ini ditutupi dengan tanda-tanda jimat padat yang tidak dapat dianggap besar, dan itu sangat dalam dan misterius. Zuawan diam-diam melihat Rune yang rumit ini, dan sedikit pemahaman muncul di matanya. Rune di dalamnya sesuai dengan hukum dan prinsip pembentukan. Zuawan mengamatinya dengan saksama selama beberapa jam. Tiba-tiba, tangannya menunjuk ke dalam kehampaan dan diam-diam menggambar tiga pola aneh di ruang kosong di bagian depan pilar batu. Ketika kemudian, sebuah kejadian ajaib terjadi. Penghalang reruntuhan itu tiba-tiba runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di reruntuhan itu, tenggelam ke tanah. Orang-orang dari Sektero Api sangat gembira. Mereka meninggalkan reruntuhan satu demi satu dan mendarat tidak jauh dari Zuawan. Mereka menganggup dan membungkuk hormat kepada Zuawan untuk berterima kasih padanya. Pekan. Jin tercengang. Dia tidak menyangka penghalang itu akan dihancurkan oleh Zuawan dengan mudah. Mungkinkah orang ini adalah ahli formasi di level Cakrawala kedua abadi? Pekan. Tebakan Jin tidak terlalu meleset. Meskipun Zuawan hanya seorang ahli formasi di puncak level Cakrawala pertama abadi, level keterampilan formasinya jauh melampaui rekan-rekannya. Dia mungkin sangat dekat dengan level Cakrawala kedua abadi. Karena itu, hanya setelah dia memahami penghalang ini, dia dapat berhasil menerobosnya dalam sekali jalan. Zuawan mengabaikan orang-orang dari Sektero Api dan yang lainnya. Matanya diam-diam menatap reruntuhan yang tenggelam. Setelah reruntuhan itu tenggelam, sebuah lubang vertikal selebar puluhan kaki dan tanpa dasar muncul di bawahnya. Pada saat yang sama, di lubang ini, Zuawan merasakan aura yang unik dan sangat kuat. Itu tadi. Aura ini sangat mirip dengan aura yang dipancarkan oleh seorang kultifator kesengsaraan besar langit dan bumi, tetapi tidak sekuat aura yang dipancarkan oleh kultifator tersebut. Sebaliknya, auranya samar-samar, seperti hujan musim semi yang sunyi, lembut dan damai. Suara mendesing. Tiba-tiba cahaya kemasan memancar keluar dari kedalaman lubang. Zuo. Tanpa berpikir panjang, ia mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam cahaya kemasan di telapak tangannya. Kemudian, ia membuka telapak tangan kanannya dan melihat setetes cairan kemasan pucat tergeletak diam di telapak tangannya. Ini. Cairan itu sangat aneh. Meski seperti cairan, ada tanda-tanda mengalir sedikit. Namun. Bila Anda menyentuhnya, Anda hanya akan merasa bahwa Anda sedang menyentuh batu emas yang keras, dingin dan keras. Namun, energi yang dipancarkan oleh tetesan cairan emas ini sangat kuat. Zuawan menyerapnya dengan lembut dan merasakan seluruh tubuhnya menghangat. Kekuatan ilahinya tampaknya telah dikatalisasi dan menjadi lebih aktif. Rekan Taoist, ini adalah cairan kesengsaraan kosmik. Memang ada cairan kesengsaraan kosmik di bawah reruntuhan ini, dan jumlahnya banyak. Kultifator wanita itu dengan lembut mendekati Zuawan dan menjelaskannya dengan hati-hati. Matanya yang indah tidak bisa menyembunyikan hasrat dan gairahnya. Akan tetapi, kultifator wanita itu tidak berani bersikap lancang dan memperjuangkan setetes cairan kesengsaraan kosmik ini. Mata. Dia sudah benar-benar merasakan betapa mengerikannya pemuda di depannya. Beraninya dia merampas makanan dari mulut harimau. Zuo. Indra ketuhanan Wen menyelidiki kedalaman lubang itu seperti anak panah yang tajam. Seperti yang dikatakan oleh kultifator wanita itu, memang ada sejumlah besar cairan kesengsaraan kosmik di dalam lubang ini. Setelah Zuawan menatap dingin ke arah orang-orang dari sekter roh api, dia pun terjun ke dalam lubang itu. Dia tidak peduli dengan orang-orang dari sekter roh api. Dia hanya peduli dengan cairan kesengsaraan kosmik di dalamnya. Dentang. Namun, dia diam-diam telah memberikan sinyal kepada kultifator wanita itu. Jika kultifator wanita itu melarikan diri, dia dapat dengan mudah menangkapnya lagi setelah mengumpulkan cairan kesengsaraan kosmik. Di dalam. Setelah Zuawan memasuki kedalaman lubang, orang-orang dari sekter roh api saling memandang. Mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Petik 2. Kakak senior, pemuda itu telah memasuki lubang. Ini kesempatan kita untuk melarikan diri. Ayo lari. Salah satu pemuda menyarankan. Perempuan. Sang kultifator perempuan mengernyitkan dahinya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak. Sejujurnya, nyawa kami sebenarnya diselamatkan oleh rekan Tawis itu. Selain itu, aku berjanji untuk memberinya informasi tentang reruntuhan lainnya. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Para kultifator sekter roh api lainnya saling berpandangan. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir dua kali. Namun, mereka tidak membantah kata-kata kultifator wanita itu. 2. Kultifator wanita itu adalah kakak senior mereka. Dia selalu dihormati di kalangan generasi muda, jadi mereka benar-benar tidak berani menentangnya. 4.207 Gua itu dalam dan tak terbatas. Zuowen telah berada di dalam gua selama satu jam penuh ketika dia akhirnya melihat sinar cahaya kemasan. Cahaya kemasan menyebar ke seluruh dasar gua bagaikan bintang-bintang yang menyilaukan, terus-menerus berkedip. Zuowen dengan santai meraih beberapa garis cahaya kemasan di telapak tangannya. Matanya berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, ini semua adalah cairan kesengsaraan kosmos. Setelah memastikan keberadaan cairan kesengsaraan kosmos, Zuowen bergerak bagai kilat, dengan cepat bergerak melewati kedalaman gua, dengan panik mengumpulkan semua cairan kesengsaraan kosmos di sekitarnya. Pada saat Zuowen selesai mengumpulkan semua cairan kesengsaraan kosmos di dasar gua, satu jam telah berlalu, dan dia telah memperoleh tiga ribu tetes cairan kesengsaraan kosmos. Zuowen tidak memasukkan cairan kesengsaraan kosmos ke dalam gelangnya. Sebaliknya, ia menyingkirkan cairan kesengsaraan kosmos yang terkumpul, lalu mulai membuat gerakan dengan kedua tangannya, membentuk barisan formasi. Ini garis-garis formasi menonjol seperti sisik ikan, menutupi gelang di tangan kanannya. Ketika semua garis formasi telah menutupi gelang itu sepenuhnya, Zuowen menghela nafas lega, dan kemudian dia perlahan-lahan meneteskan tiga ribu tetes cairan kesengsaraan kosmos ke dalam dunia makronya. DENTANG Setelah semua cairan kesengsaraan kosmos memasuki dunia makronya, gelang di pergelangan tangan kanan Zuowen tidak berubah, dan dia tidak diteleportasi keluar. Baru kemudian senyum santai muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa tebakannya benar. Selama dia memblokir formasi pemantauan di gelang itu, dia bisa diam-diam mengambil cairan kesengsaraan kosmos untuk digunakan sendiri. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator biasa. Lagi pula, mereka yang berpartisipasi dalam perburuan besar ini semuanya berasal dari generasi muda, dan hanya sedikit dari mereka yang tahu tentang formasi. Tak perlu dikatakan, mereka memiliki sarana untuk memblokir formasi pemantauan, yang telah mencapai level abadi. Zuowen menduga bahwa bahkan di seluruh alam nuwa, mungkin tidak lebih dari lima orang yang dapat menghalangi formasi pemantauan di gelang tersebut. Dan orang-orang ini biasanya adalah master formasi tingkat abadi, yang berstatus bangsawan dan memiliki prestis setinggi. Mereka adalah target yang ingin direkrut oleh pasukan utama. Tentu saja, mereka tidak kekurangan sumber daya dan tidak akan berkenan berpartisipasi dalam perburuan besar. Ketika Zuowen hanyalah seorang kultifator jahat, dan cairan kesengsaraan kosmos memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk kultifasinya. Tentu saja, ia tidak bisa hanya mengumpulkan 10 ribu tetes untuk menyelesaikan tugas. Ia harus mengumpulkan sebanyak mungkin untuk kultifasinya di masa mendatang. Setelah menyimpan cairan kesengsaraan kosmos, Zuowen tersenyum puas. Dia tidak menyangka akan memperoleh 3 ribu tetes cairan kesengsaraan kosmos pada hari pertama memasuki pinggiran pegunungan emas. Ketika Terlebih lagi, kultifator wanita dari Sektero Api memiliki relik lain. Dengan kecepatan ini, dalam beberapa hari, dia akan dapat memperoleh 10 ribu tetes cairan kesengsaraan kosmos yang dibutuhkan untuk kemajuannya. Zuo Dari itu, dari Zuowen tersenyum dan mengangguk. Petik 2 Sialan, pasti ada setidaknya 2 hingga 3 ribu tetes. Sepertinya ini adalah relik yang kau sebutkan di kedalaman rawa. Sebuah relik ternyata memiliki begitu banyak cairan kesengsaraan kosmik. Teriak San Lingyun dengan penuh semangat. Zuowen menepuk kepala loli kecil itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan, ini hanya reruntuhan kecil. Jika ini adalah reruntuhan yang benar-benar besar, maka dikatakan bahwa setidaknya ada beberapa puluh ribu dari mereka, dan bahkan lebih dari seratus ribu. Namun, reruntuhan besar ini biasanya sangat berbahaya dan tersembunyi. Perburuan besar telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan kemungkinan munculnya peninggalan sebesar itu sangat rendah. Itu hanya terjadi beberapa kali. Wen menghela nafas dalam-dalam. Dia sebenarnya telah belajar banyak tentang perburuan besar dari Suzhou. Dia tahu bahwa tidak banyak reruntuhan di sekitar pinggiran pegunungan Golden Crow. Bahkan kemungkinan munculnya reruntuhan kecil pun tidak tinggi, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reruntuhan besar. Positif. Karena peluang munculnya relik tidak tinggi, maka semakin dekat batas waktu satu bulan untuk tahap pertama perburuan besar, persaingan antar tim akan semakin ketat. Dang. Namun, persaingan semacam ini tidak begitu serius pada tahap awal, karena sebagian besar tim fokus mencari reruntuhan pada tahap awal. Baru pada lima hari terakhir tim yang berpartisipasi dalam Big Hunting Game berhenti mencari reruntuhan dan mulai saling berburu. Saat itu, setiap tim akan memainkan peran sebagai pemburu dan mangsa. Petik 2. Apakah ada sesuatu yang lain dalam relik ini selain cairan kesengsaraan kosmik? San Lingyun melihat sekelilingnya. Lingkungan sekitarnya gelap gulita, dan jangkauan indra ketuhanannya terbatas. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak menemukan apapun lagi. Tidak ada yang lain. Saya pada dasarnya telah mencari tempat ini. Ini seharusnya hanya sebuah relik kecil, dan hanya ada tiga ribu tetes cairan kesengsaraan kosmik. Zua Wen tersenyum. San Lingyun tidak mempercayainya. Dia mulai menggunakan teknik roh bicara untuk menyimpulkan. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan bergumam dengan tidak senang, tidak ada yang lain. Ketika Zua Wen meninggalkan gua bersama San Lingyun, dia terkejut karena orang-orang dari Sektero Api masih berdiri tidak jauh dari pilar batu, menunggu dengan tenang. Zua Wen awalnya mengira bahwa orang-orang ini akan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri saat dia memasuki relik tersebut. Tampaknya dia agak berpikiran sempit. Api. Pemimpin kelompok Sektero Api adalah kultifator wanita yang bertubuh seksi. Ketika dia melihat Zua Wen keluar, dia segera memimpin kelompok itu dan membungkuk dalam-dalam kepada Zua Wen. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, rekan kultifator. Saya Rong Suyao dari Sektero Api. Saya juga pemimpin kelompok ini. Zua Wen menganggup dan tersenyum, namaku Zua Wen, dan aku dari tim pavilion kuno Giyok Ilahi. Dia adalah rekan setimku, namanya San Lingyun. Yu Yao menatap loli kecil yang berdiri di samping Zua Wen dengan heran. Dia tentu saja merasa bahwa aura yang terakhir tidak kuat, dan kultifasinya seharusnya tidak mencapai alam transformasi bintang kuno. Meskipun. Peraturan dari permainan berburu besar hanya melarang praktisi di atas alam kecemasan besar untuk berpartisipasi, namun tidak menetapkan bahwa praktisi di bawah alam transformasi bintang kuno tidak dapat berpartisipasi. Namun, pada dasarnya semua tim yang dikirim oleh sekte-sekte tersebut sebagian besar adalah para jenius terkuat di sekte-sekte tersebut. Paling tidak, mereka adalah murid-murid dari alam transformasi bintang kuno. Bahkan jika ada tempat tambahan, mereka tidak akan mengizinkan murid-murid di bawah alam transformasi bintang kuno untuk berpartisipasi. Karena anggota tim yang kultifasinya lemah hanya akan menjadi beban bagi tim dan melemahkan seluruh tim. Lebih baik mengurangi satu orang saja. Ini juga menjadi alasan mengapa Rong Suyao menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia menyadari bahwa kultifasi San Lingyun tidak tinggi. Petik 2. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? San Lingyun melotot ke arah Rong Suyao dan anggota sekte roh api lainnya dan memarahi. Dia sangat cerdas dan dapat melihat isi pikiran Rong Suyao dan yang lainnya hanya dengan sekali pandang. Oleh karena itu, nada bicaranya tentu saja tidak begitu baik. Rong Yuyao dan yang lainnya menarik kembali pandangan mereka dengan canggung dan tersenyum malu. Mereka tidak berani membantah San Lingyun. Meskipun Meskipun kultifasi loli kecil itu tidak begitu hebat, pemuda di sampingnya adalah orang yang sangat kuat. Mereka berdua tampaknya memiliki hubungan yang dekat, jadi bagaimana mungkin mereka berani bertengkar dengan loli kecil itu? 4.208 Berikan padaku apa yang kau janjikan. Zuaoan menatap Rong Suyao dan berkata dengan tenang. Rong Yuyao buru-buru mengeluarkan slip giok yang mencatat lokasi reruntuhan lainnya dan menyerahkannya kepada Zuaoan dengan cukup hati-hati. Zuaoan mengambil slip giok itu dan diam-diam mengamati isinya. Ia menemukan bahwa lokasi yang tercatat dalam slip giok itu masih agak jauh dari rawa ini, jadi ia menyimpannya. 2. Apakah informasi yang tercatat dalam lembaran giok ini 100% akurat? Tanya Zuaoan sambil mengerutkan kening. Alasan dia menanyakan hal ini terutama karena lokasi yang tercatat di slip giok itu berada di Blackbone Wasteland yang jaraknya ratusan juta kilometer dari sini. Hitam. Blackbone Wasteland adalah tempat yang sangat berbahaya di pinggiran pegunungan Black Gold. Konon, bahkan seorang kultifator universe tribulation pun bisa terperangkap di dalamnya jika mereka masuk terlalu dalam. Wrong. Mata indah Yuyao berkedip-kedip, dan dia berkata sambil tersenyum pahit, Rekan Taois, sebenarnya aku juga tidak begitu yakin. Saya tidak sengaja menukarkan slip giok ini dengan seorang kultifator di kota Diluo. Mengenai keasliannya, saya tidak dapat menjaminnya. Zuaoan menatap Rong Suyao dengan dingin. Hati Rong Suyao bergetar, dan dia buru-buru berkata, Rekan Taois, untuk menunjukkan ketulusan kami, kami bersedia memasuki Blackbone Wasteland bersama Anda. Begitu Yuyao mengatakan ini, ekspresi para kultifator sektero api lainnya berubah drastis. Gurun tulang hitam terlalu mengerikan. Dengan kekuatan mereka, mereka pada dasarnya akan musnah jika mereka masuk ke sana. Tetapi, mereka segera memahami pikiran Rong Suyao. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan tekad mereka kepada Zuaoan. Jika mereka tidak mengatakan ini, kemungkinan besar mereka akan musnah sekarang juga. Zuaoan menatap Rong Suyao dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Kamu sangat pintar. Kalau begitu, ikutlah denganku ke Blackbone Wasteland. Jika kau melakukannya dengan baik, dan memang terdapat cukup cairan kesengsaraan alam semesta di reruntuhan itu, aku mungkin memberimu kesempatan untuk maju. Yuyao dan yang lainnya tersenyum pahit. Mereka tentu saja tidak menganggap serius perkataan Zuaoan. Sebuah. Setelah mengantre sektero api dan yang lainnya, Zuaoan menatap Zou Jin, yang masih di penjara dan terbaring di tanah tidak jauh dari sana. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Zou. Jin merasakan tatapan Zuaoan padanya, dan pikirannya menjadi kacau. Dia dengan lembut meremas tangan kanannya di belakang punggungnya, dan sebuah slip diok komunikasi jatuh. Petik 2. Sepertinya kalian asyik mengobrol dengan rekan satu tim kalian. Kalian masih mengobrol bahkan setelah aku keluar dari reruntuhan. Wen tersenyum dan perlahan berjalan menuju Zou Jin. Pupil mata Zou Jin mengecil. Cara komunikasinya sangat rahasia. Bahkan Rong Suyao dan yang lainnya tidak menyadarinya. Zuaoan baru saja keluar dari reruntuhan. Bagaimana dia mengetahuinya? Petik 2. Teman Taoist, Anda pasti bercanda. Aku sudah menjadi kura-kura di toplesmu sekarang. Bagaimana mungkin aku masih berani melakukan trik? Zou Jin memaksakan senyum dan berkata. Zuo. Wen berjalan di depan Zou Jin dan berjongkok. Dia menepuk wajah Zou Jin dan berkata dengan tenang. Katakan padaku, berapa lama sampai rekan satu timmu tiba. Jangan khawatir, aku tidak akan lari. Aku akan berdiri di sini dan menunggu rekan satu timmu. Mata Zou Jin berkedip-kedip, dan ada sedikit kebencian di kedalaman matanya. Namun, dia tetap menyangkalnya. Wah. Zou Jin baru saja menyangkalnya ketika Zou Wan tanpa ragu menginjak dada Zou Jin. Kekuatan mengerikan menyebar, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar hebat. Selain itu, ada ledakan yang terdengar seperti gempa bumi. Tanah tempat Zou Jin berada langsung runtuh, membentuk lubang besar dan dalam yang penuh dengan retakan. Pupil mata Zou Jin mengecil dan dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju. Dia menatap tajam ke arah Zou Wan, matanya dipenuhi rasa takut. Saya tidak suka orang berbohong. Aku akan bertanya sekali lagi. Jika kau terus berbohong, kau bisa mati. Katakan padaku, berapa lama sampai rekan setimu tiba. Kaki kanan Zou Wan masih berada di dada Zou Jin. Suaranya sangat tenang, tetapi penuh dengan niat membunuh yang kuat. Zou. Hati Zou Jin menjadi dingin. Dia memuntahkan setegup darah dan berkata sebentar-sebentar, mereka. Mereka tidak jauh dari sini. Mereka seharusnya segera tiba di sini. Jangan. Jangan bunuh aku. Ekspresi Rong Suyao dan yang lainnya berubah drastis. Mereka sebenarnya tidak menyadari bahwa Zou Jin diam-diam sedang bermain trik. Penghancuran. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang betapa kuatnya Sekte Apokalipserich. Kita harus tahu bahwa Zou Jin sendiri hampir memusnahkan tim mereka. Selain itu, Zou Jin hanyalah anggota yang di atas rata-rata dari tim Sekte Apokalipserich. Jelas betapa kuatnya tim Sekte Apokalipserich. Wus, wus, suara mendesing. Namun, di luar rawa, terdengar suara keras seperti ada sesuatu yang pecah di udara. Setelah itu, kerumunan di tengah rawa menemukan bahwa racun yang menyelimuti rawa sepanjang tahun tiba-tiba menghilang. Cahaya terang berhamburan turun dari langit seperti tenda. Zou. Wen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat lebih dari selusin sosok muncul di atasnya. Setiap sosok memiliki aura yang sangat kuat dan bahkan yang terlemah di antara mereka berada di level yang sama dengan Rong Suyao. Ini. Pemimpin tim ini adalah seorang pria muda dengan ekspresi tegas. Rambut sebahunya diikat menjadi kepang kecil di sekitar telinganya. Dia tampak cakep dan cerdas. Tim Sekte Puncak Pemusnahan Dunia memang ada di sini. Itu adalah pemimpin Tim Sekte Puncak Pemusnahan Dunia, Gu Sun Zen. Kekuatannya cukup untuk menduduki peringkat sepuluh besar di antara kelompok jenius di kota Diluo. Mata indah Rong Suyao menyusut seukuran jarum, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membawa semua orang mendekati Zouan. Zou. Ketika Jin melihat orang-orang dari Sekte Puncak Penghancuran Dunia, dia akhirnya merasa lega. Dia tahu bahwa dia akhirnya bisa diselamatkan. Dia. Meskipun dia takut dengan kekuatan Zouan, dia lebih percaya pada Gu Sun Zen. Dia tidak percaya bahwa Zouan akan sebanding dengan para elit Sekte Puncak Penghancuran Dunia dan seorang jenius seperti Gu Sun Zen. Namun, saat Zou Jin baru saja menghela nafas lega, dia tiba-tiba merasakan firasat bahaya yang sangat kuat di dalam hatinya. Ketika. Dia melihat kaki kanan yang menginjak dadanya tiba-tiba terangkat. Dia mendongak dengan bingung dan melihat mata Zouan yang dingin dan tanpa emosi. Kemudian, dia melihat kaki kanan pemuda itu menghentak lagi. Gelombang energi yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam bentuk gelombang, menghancurkan anggota tubuh dan tulangnya. Akhirnya, gelombang itu menembus kesadarannya dan memusnahkan jiwa ilahinya. Kamu, kenapa? Zou Jin meninggal dengan mata terbuka lebar. Dia menatap tajam ke arah Zouan. Dia tidak bisa meninggal dengan tenang. Karena gelangnya ada di tangan Zouan, dia tidak sempat mengaktifkan susunan teleportasi sementara di gelang itu untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Petik 2 Sudah kukatakan sebelumnya, aku paling benci pembohong. Kamu pernah berbohong sekali, jadi aku akan berbelas kasihan dan membiarkanmu hidup untuk sementara waktu. Kata Zouan dengan tenang. Para anggota sekte puncak pemusnahan dunia melayang di udara. Mereka awalnya penuh dengan kesombongan. Tetapi, adegan tadi membuat wajah mereka menegang total. Mereka melihat rekan setim mereka tewas di depan mata mereka sendiri. Petik 2 Siapa kamu? Beraninya kau membunuh anggota sekte punggungan pemusnahan dunia? Pemimpin, Gu Sun Zen, akhirnya mengubah ekspresinya. Dia menatap Zouan dengan marah. Zouan menatap Gu Sun Zen dengan heran. Aku sudah membunuh rekan setimu, dan kau masih punya waktu untuk bertanya siapa aku. Apakah aku ayahmu? Tanya Gu Sun Zen. Gu Sun Zen gemetar karena marah. Mulut orang ini terlalu kejam. Beraninya dia menghinanya seperti ini. Namun, Gu Sun Zen cukup cerdik. Dia tidak bergerak sendiri. Sebaliknya, dia melirik pria dan wanita di sampingnya. Pria dan wanita itu menganggup dengan penuh pengertian. Mereka menuki ke bawah dan menyapu ke arah Zouan. Aura puncak tahap transformasi bintang kuno melonjak hebat. Seolah-olah sebuah gunung telah jatuh dari langit, menyebabkan tekanan di sekitarnya tiba-tiba meningkat. 4209 Ledakan Berkedip Dalam sekejap mata, pria dan wanita yang diperintahkan Gu Sun Zen telah tiba di atas Zouan. Mereka masing-masing memanggil bintang tunggal natal mereka dan tanpa basa-basi menghantamkannya ke kepala Zouan. Petik 2 Terlalu lemah Terlalu lemah Zouan dengan tenang menatap kedua bintang tunggal natal yang semakin dekat. Dia menggelengkan kepalanya lalu melancarkan serangan telapak tangan. Namun, Pria dan wanita itu menyaksikan dengan tak percaya saat bintang tunggal natal mereka dikirim terbang oleh pria muda di depan mereka dengan satu telapak tangan. Saat mereka masih dalam keterkejutan, Zouan muncul di hadapan mereka seperti hantu dan meninjuringan mereka masing-masing. Aduh! Aduh! Pria dan wanita itu tampaknya telah mengalami pukulan berat. Mereka memuntahkan setegup darah dan jatuh dari langit seperti daun-daun layu, menghantam tanah dengan keras. Dari cara mereka terus berjuang dan terjatuh, dapat diketahui bahwa mereka terluka parah dan telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Semula. Para anggota sekte puncak pemusnahan dunia yang awalnya tidak disiplin akhirnya menyingkirkan sikap menghina mereka. Mereka menatap Zouan dengan serius, jantung mereka berdebar-debar karena terkejut. Mengapa? Mereka tahu bahwa pria dan wanita yang diinstruksikan Gusun Zen termasuk di antara lima teratas di tim mereka, tetapi mereka terluka parah oleh orang ini hanya dengan satu gerakan. Ekspresi Gusun Zen menjadi sangat serius. Dia menatap tajam ke arah Zouan dan bertanya dengan suara rendah, Siapa kamu? Dengan kekuatanmu? Mustahil bagimu untuk menjadi orang biasa, kata Zouan. Wen memiliki pandangan aneh di matanya. Dia tidak menyangka Gusun Zen akan bertanya tentang latar belakangnya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah aku harus menjawab hanya karena kamu bertanya? Kecuali kau memberiku 10 ribu tetes cairan kesengsaraan kosmik, mungkin aku akan memberitahumu dari mana aku berasal. Apa kau mempermainkanku? Gusun Zen sangat marah. Petik 2 Kamu tidak jahat. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya, tapi kamu juga bisa melihatnya. Kata Zouan mengejek. Ah! Gusun Zen sangat marah. Dia sangat marah. Mulut pemuda bajingan ini terlalu kejam. Petik 2 Ayo serang bersama. Aku akan membunuhnya. Gusun Zen akhirnya tidak tahan lagi. Dia meraung dan memimpin anggota sekte puncak penghancuran dunia yang tersisa. Suara mendesing. Sosok-sosok melesat jatuh dari langit seperti anak panah. Masing-masing dari mereka memanggil bintang tunggal natal mereka sendiri. Mereka seperti bintang yang jatuh dari langit. Aura mereka menakutkan, dan suara ledakan samar terdengar di udara. Tidak bagus. Semua orang dari sekte puncak penghancuran dunia telah menyerang. Ayo bantu Taoise Zouan. Ekspresi Nes Yao sedikit berubah. Dia mengedarkan energi dewanya, dan tepat saat dia hendak mengeluarkan bintang tunggal kehidupannya untuk mendukung Zouan, anggota di sampingnya menariknya kembali. Kakak senior, jangan pergi. Semua anggota sekte World Annihilation Reach lebih kuat darimu. Kau akan mati jika pergi. Karena rekan Taoise Zouan berani memprovokasi sekte punggungan pemusnahan dunia, dia pasti punya cara untuk melindungi dirinya, kata anggota tim itu dengan suara rendah. Rong Suyao mengerutkan kening. Saat hendak berbicara, San Ling Yun memotongnya. Dia melihat loli kecil itu duduk di atas sebongkah batu hitam. Sepasang kakinya yang berkilau dan tembus pandang menjuntai di udara. Tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Petik 2. Kakak, muridku jauh lebih kuat dari yang dapat kau bayangkan. Sekte puncak penghancuran dunia bukanlah apa-apa. Muridku dapat dengan mudah menghadapi mereka semua sendirian. Yu, air memutar matanya ke arah Rong Suyao. Kakak. Urat-urat di dahi Yuyao menonjol keluar. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Ia mendengus dingin dan tidak menjawab. Tanpa sadar ia mengabaikan cara Yuyao menyapa Zuo Wen. Zuo Wen berdiri tegak sambil menatap bintang-bintang yang turun dari langit dan sosok-sosok yang berdiri di setiap bintang. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Sudah saatnya bagimu untuk menyaksikan bintang tunggal natalku. Gumam Zuo. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Dalam sekejap, seluruh tanah berguncang. Seolah-olah terjadi gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan Zuo Wen sebagai pusatnya, racun dirawa dengan cepat menyebar ke segala arah. Seolah-olah takut pada Zuo Wen, ia melarikan diri ke dunia luar. Racun. Racun itu tersapu dalam sekejap mata. Pilar-pilar air yang tampaknya mampu menjungkir balikan langit dan bumi bergema dari rawa-rawa. Dengan Zuo Wen sebagai pusatnya, pilar-pilar air melesat ke langit. Petik 2. Huff. Kau membuat keributan besar, tapi itu hanya tipuan kecil. Sun Zen melambaikan lengan bajunya. Pilar-pilar air yang keluar dari kedalaman rawa pada dasarnya tersebar oleh kekuatannya. Dia menatap Zuo Wen dengan dingin. Ia, ketika tatapannya akhirnya tertuju pada Zuo Wen, nafasnya tak dapat dilakukan lagi. Air di rawa itu tersedot kering, memperlihatkan dasar sungai yang kering. Permukaan dasar sungai yang tidak rata itu retak terbuka. Kemudian, bintang-bintang besar terbang keluar dari kedalaman tanah satu demi satu. Dalam sekejap mata, ratusan ribu bintang muncul di atas rawa. Dengan Zuo Wen sebagai pusatnya, mereka berputar berlawanan arah jarum jam, membentuk domen bintang yang aneh. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak bintang tunggal natal? Apakah orang ini masih manusia? Gu Sun Zen menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Pupil matanya mengecil seukuran jarum. Para kultifator lainnya dari sekte Annihilation Ridge juga pucat. Mereka bahkan lebih tidak percaya daripada Gu Sun Zen. Bagaimana mungkin ada seorang kultifator transformasi bintang kuno di dunia ini yang memiliki begitu banyak kultifator transformasi bintang kuno? Itu sama sekali tidak masuk akal. 2. Apakah rekan Daois Zuo benar-benar seorang kultifator transformasi bintang kuno? Orang-orang dari sekte roh api yang dipimpin oleh Rong Suyao bahkan lebih tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, dan bibir mereka bergetar hebat. Zuo Wen menatap Gu Sun Zen dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia sedang menatap seseorang yang akan mati. Zuo Wen perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menurunkannya ke langit. Seketika, ratusan dan ribuan bintang yang berputar di sekelilingnya dalam arah berlawanan jarum jam tiba-tiba berhenti. 2. Bunuh Wen mengucapkan sepatah kata pelan, dan bintang-bintang pun tiba-tiba berhamburan, berhamburan ke langit. Bintang Ledakan dahsyat akibat gesekan antara bintang dan udara bergema terus-menerus di langit. Mundur, mundur cepat. Gu Sun Zen meraung. Tanpa berpikir, dia mengendalikan bintang tunggal natalnya untuk menghentikan gerakan maju dengan paksa dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Anggota Sekte Annihilation Reach yang lain juga bereaksi. Mereka semua meniru Gu Sun Zen dan melarikan diri dengan menyedihkan. Akan tetapi, reaksi mereka tertunda setengah ketukan. Biasanya, penundaan ini merupakan perbedaan antara hidup dan mati. Ceng! Ratusan ribu bintang tersapu seperti tanah longsor. Dalam sekejap mata, sebagian besar anggota Sekte Annihilation Reach tenggelam. Seketika, tujuh atau delapan anggota yang baru berada di tahap akhir alam transformasi bintang kuno hancur oleh bintang tunggal natal mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka dihancurkan menjadi bubuk oleh gugusan bintang. Tiga atau empat anggota yang tersisa yang berada di puncak alam transformasi bintang kuno berada dalam kondisi yang lebih baik. Mereka nyaris tidak mampu bertahan dengan bintang tunggal natal mereka. Mereka terhuyung-huyung dalam derasnya bintang dan bisa runtuh kapan saja. Mereka menggertakkan gigi. Meskipun masih ada sedikit keengganan di mata mereka, mereka sangat tidak berdaya. Mereka hanya bisa mengaktifkan formasi teleportasi di gelang mereka. 4.210 Seberkas cahaya menyelimuti mereka, dan sosok mereka pun lenyap bersama cahaya itu. Berkedip. Dalam sekejap mata, anggota Sekte Puncak Penghancuran Dunia telah meninggal atau pergi. Satu-satunya yang masih melarikan diri adalah Gusun Zen. Gusun Zen mengerahkan teknik gerakannya secara ekstrim. Seperti sinar lampu merah, dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Ketika. Tanpa sengaja dia melirik ke belakangnya, dan dengan ekspresi ngeri, dia menyadari bahwa anggota Sekte Puncak Penghancuran Dunia hampir musnah. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Gusun Zen terus bergumam sambil melarikan diri. Zuawan memberinya perasaan yang menakutkan. Kekuatan orang itu mungkin jauh melampaui puncak alam transformasi bintang kuno. 2. Orang ini sangat kuat. Aku khawatir dia sebanding dengan lima jenius tak tertandingi di daftar surgawi alam luar. Gusun Zen tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang daftar surgawi alam luar, daftar yang paling berwenang di alam luar. Alam luar. Dia telah memperhatikan daftar surgawi alam luar dan dia tahu tentang 108 orang jenius yang tercantum di dalamnya. Akan tetapi, setelah memikirkan semua jenius yang ada di papan peringkat surga alam luar, dia tidak dapat menemukan seorang pun yang setuju dengan Zuowen. Kapan orang aneh seperti itu muncul di luar daftar surgawi alam luar? Gusun Zen bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Petik 2. Menarik. Kau jelas-jelas melarikan diri demi keselamatanmu, tetapi kau tidak serius. Kau masih memikirkan hal-hal lain. Kau jenius. Tiba-tiba, suara acu-ta'acu terdengar di telinga Gusun Zen. Dia begitu ketakutan sehingga dia secara naluriah berbalik. Namun, kemudian, ia melihat wajah dingin dengan senyum mengejek. Di balik wajah itu, ratusan dan ribuan bintang berhamburan seperti banjir. Ya Tuhan, Gusun Zen mengumpat. Gusun Zen sangat ketakutan hingga ia mengumpat. Tepat saat ia hendak menambah kecepatan, pemuda di belakangnya dengan lembut memukulkan telapak tangannya. Sasarannya adalah bagian tengah punggungnya. Gusun Zen. Gusun Zen tentu saja merasakan bahaya yang mengerikan. Tanpa ragu, dia menggerakkan tubuhnya ke samping dan telapak tangan mendarat di pinggangnya. Engah. Tangan. Telapak tangannya menekan ke bawah seperti gunung. Gusun Zen memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan, menghantam tanah dengan keras. Namun, reaksi Gusun Zen sangat cepat. Begitu dia mendarat di tanah, dia seperti mengeluarkan sesuatu dari dadanya. Kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi genangan air dan menyatu dengan kedalaman tanah. Petik 2. Hah. Mata Wen sedikit menyipit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke tempat Gusun Zen mendarat. Indra ketuhanannya memindai tempat itu berulang kali. Rupanya, Gusun Zen telah menggunakan semacam seni rahasia untuk melarikan diri, yang memungkinkannya mengubah dirinya menjadi air tak terlihat. Akan tetapi, bahkan dengan indra ketuhanannya, dia tidak mampu mendeteksi sedikitpun kelainan di kedalaman bumi. Petik 2. Apakah dia lolos? Huh, sayang sekali. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresi jengkel muncul di wajahnya. Dia mencari beberapa kali lagi sebelum menghela nafas dan meninggalkan tempat itu. Hanya. Ya, saat Zuawan pergi, dia melambaikan tangan kanannya dengan santai. Gerakannya sangat pelan. Lama setelah Zuawan pergi, air mulai merembes keluar dari tanah. Air. Air semakin banyak muncul dan perlahan-lahan membentuk sebuah kolam. Kolam itu mulai berubah bentuk dan akhirnya membentuk sosok manusia. Manusia. Sosok itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan berangsur-angsur berubah wujud menjadi seorang pemuda. Wajah pemuda itu pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Setelah terbentuk, dia batuk setegup darah. Dia adalah Gusun Zen, yang telah menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri. Sialan, aku tidak menyangka akan bertemu lawan yang begitu menakutkan di hari pertama memasuki pegunungan Golden Crow. Sekarang aku satu-satunya yang tersisa di Sekte Annihilation Reach, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Gusun Zen sedikit mengernyit. Sekte Annihilation Reach berada di peringkat 10 besar di benteng kota di Luo. Melewati tahap pertama perburuan besar adalah sesuatu yang sudah pasti. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kecelakaan akan terjadi, dan dia akan menghadapi lawan yang menakutkan seperti Zuowen. Dia benar-benar mengalami nasib buruk selama delapan kehidupan. Petik 2 Untungnya, aku punya seni rahasia melarikan diri dari air. Kalau tidak, aku pasti sudah tersingkir. Seru Gusun Zen Mata Gusun Zen dipenuhi dengan kelegaan. Jika dia tidak memiliki seni rahasia yang menyelamatkan nyawa, dia pasti sudah mati atau mengaktifkan mantra teleportasi di gelangnya. Sungguh seni rahasia yang menarik. Aku bahkan tidak bisa mendeteksinya dengan indera pikiranku. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Gusun Zen berbalik dan mendapati dirinya tak percaya bahwa di bawah pohon layu tak jauh dari sana, sebuah prasasti formasi perlahan muncul. Di balik prasasti formasi itu ada sebuah sosok. Kemudian, dia terkejut melihat Zuowen berjalan keluar perlahan-lahan dan menatapnya dengan tatapan mengejek. Kamu, kapan kamu? Gusun Zen tergagap. Dia tergagap karena ketakutan yang luar biasa. Sebelum aku pergi, tanpa sengaja aku meninggalkan prasasti formasi teleportasi dan prasasti formasi pengawasan di dekat sini. Saya melakukannya dengan santai dan tidak mengharapkan apapun. Saya tidak menyangka akan mendapat kejutan sebesar itu. Wen Jiabao menatap Gusun Zen sambil tersenyum. Gusun Zen merasakan hawa dingin di hatinya dan ingin segera melarikan diri. Tetapi, sayangnya, Zuowen jauh lebih cepat darinya. Ia langsung menyusulnya, mencengkram kepalanya dengan tangan kanannya, dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Pada saat yang sama, dia mengaitkan kelima jarinya dengan tangan kanannya. Sejumlah prasasti formasi tersapu keluar dan membentuk penjara setengah lingkaran di sekitar Gusun Zen, yang berada di tanah. Gusun Zen berdiri lagi dan bergegas menuju prasasti formasi, mencoba menghancurkannya. Namun, dia malah terkena serangan balik prasasti formasi dan memuntahkan setegup darah. Petik 2 Ini adalah formasi pembatasan surga pertama tingkat abadi. Kau tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Kata Zuowen dengan tenang. Gusun Zen Gusun Zen menjadi tenang. Dia menatap Zuowen dengan ngeri dan berkata dengan suara rendah, Kamu adalah master formasi tingkat abadi. Wen mengangguk. Gusun Zen menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, Aku tidak kalah secara tidak adil. Aku tidak menyangka bahwa seorang jenius top sepertimu bisa lahir di alam nua. Bahkan di alam super dan tak terkalahkan, seorang jenius sepertimu akan menjadi salah satu jenius top. Ekspresi Zuowen tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin teknik rahasia yang baru saja kamu gunakan. Gusun Zen mencibir dan berkata, teruslah bermimpi. Keterampilan rahasia itu adalah hal paling berharga yang kumiliki. Apakah menurutmu aku akan memberikannya padamu hanya karena kau menginginkannya? Kau tidak perlu mengancamku. Aku akan mengaktifkan formasi transmisi di gelangku dan meninggalkan tempat ini. Kau tidak bisa mengancamku. Wen mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, saya pikir kamu tidak ingin tersingkir seperti ini. Katakan padaku, berapa harga yang kau harus bayar agar kau memberiku keterampilan rahasia. Zuowen tahu bahwa Gusun Zen tidak segera meninggalkan pegunungan Golden Crow. Jelas, masih ada ruang untuk negosiasi. Gusun Zen Sun Zen berkata dengan suara rendah, kecuali kau membantuku menjadi juara kompetisi perburuan besar. Mata Gusun Zen menyala-nyala. Dia tahu betul bahwa kekuatan Zuowen sangat mengerikan. Ditambah dengan keterampilan formasi yang kuat, dia pasti memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan kompetisi perburuan besar. Dengan bantuan orang tersebut, ia yakin dapat memenangi kejuaraan. Ketika Gusun Zen tidak dapat menahan rasa gembiranya saat membayangkan hadiah besar karena memenangkan kompetisi perburuan besar.